Assalamualaikum Hai semua, selamat datang di youtube channel resep mamihani ya Di video kali ini, mami mau buat bakwan jagung yang super simple Cara membuatnya mudah dan dijamin super kriuk dan enak ya bunda Dan juga mami akan kasih tips bagaimana agar bakwan jagungnya Nggak menyerap banyak minyak ya bun Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai Pertama-tama, disini mami sudah menyiapkan jagung manis Sebanyak 3 buah ukuran besar Kalau ditimbang ini sekitar 1 kilo ya bun Selanjutnya, jagungnya akan mami sisir menggunakan pisau seperti ini Nah kalau jagungnya semua udah disisir seperti ini Selanjutnya sisihkan dulu ya Lanjut siapkan bumbunya Cabai merah 6 buah Bawang putih sebanyak 6 siung Ini mami pakai bawang putih yang ukuran sedikit lebih besar ya bun Bawang merah juga 6 siung Dan disini mami ada air 50 ml untuk membantu menghaluskan bumbunya ya bunda Nah semua bumbunya lalu masukkan saja ke dalam blender Lalu masukkan airnya Kemudian ini akan mami blender nggak sampai halus ya bunda Jadi sebentar aja agar ada tekstur kasar-kasarnya Masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram ke dalam jagung yang sudah disisir Tambahkan tepung beras 50 gram Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Masukkan 3 batang daun sop atau daun seledri yang sudah diiris kasar-kasar Lalu tambahkan garam setengah sendok makan Tambahkan mentega atau margarin 1 sendok makan Lalu tuang air sebanyak 300 cc Dituangnya secara bertahap ya bun Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya Kalau bunda mau menambahkan kaldu bubuk Untuk menguatkan rasanya juga boleh ya bunda Dimasukkan sesuai selera bunda saja Tapi di video ini mami nggak pakai kaldu bubuk sama sekali ya Terima kasih telah menonton! Nah ini adonannya sudah tercampur rata ya bunda Menteganya juga sudah tercampur rata dengan baik Nah teksturnya seperti ini ya bunda Kalau sudah ini siap untuk kita goreng ya Goreng bakwannya di minyak yang sudah dipanaskan ya bunda Nah tipsnya agar gorengan nggak berminyak Atau nggak menyerap minyak Pastikan minyaknya harus benar-benar panas ya bunda Kalau minyaknya panasnya nanggung Itu yang menyebabkan bakwan jagung atau bakwan sayur atau gorengan yang lain Menyerap minyak lebih banyak ya bunda Jadi pastikan minyaknya harus benar-benar panas Kalau bagian bawah bakwannya sudah matang dan sudah sedikit garing Boleh dibalikan ya bunda Nah seperti ini kita balikan Kalau semua sisi bakwannya sudah matang dan kuning keemasan seperti ini Langsung diangkat ya bunda Jangan terlalu lama nanti hasilnya itu terlalu coklat dan akhirnya gosong Oke ini bakwannya akan mami angkat dan tiriskan terlebih dahulu Dan mami akan lanjut menggoreng sisa bakwan jagungnya Dan ini dia hasilnya bunda Bakwan jagung super keriuk dan nggak menyerap banyak minyak Sekarang saatnya mari kita coba Masya Allah bisa dilihat ya bunda Warna bakwannya cantik banget Dan ini walaupun luarnya crispy Tapi dalamnya tetap enak dan lembut ya bund Mari kita coba Bismillah Masya Allah rasanya benar-benar enak Garing rasanya pedas Gurih pokoknya mantep banget ya bunda Dimakan panas-panas Teman ngeteh ataupun ngopi Ini cocok dan rekomen banget Nah ini bunda bisa lihat sendiri ya Bakwan jagungnya itu nggak terlalu banyak menyerap minyak ya bunda Oke terima kasih ya sudah menonton video youtube channel mami sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax